Sementara itu, Saudara Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumingraka mengatakan penyusunan kabinet bersama Prabowo Subianto sudah hampir rampung 100%. Gibran mengaku turut terlibat dalam penyusunan kabinet mendatang. Susunan kabinet Prabowo Gibran yang akan diumumkan pada 20 Oktober mendatang disebut hampir rampung 100%. Hal ini disampaikan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumingraka. Menurut Gibran, dirinya juga terlibat dalam penyusunan kabinet yang akan diumumkan Prabowo Subianto usai pelantikan Presiden pada 20 Oktober mendatang. Sementara itu, Saudara Sekjen Partai Grinder Ahmad Muzani mengonfirmasi struktur kabinet yang hampir rampung disusun Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia mengaku sejumlah nama sudah dipanggil untuk masuk dalam jajaran menteri di pemerintahan baru. Muzani juga menyebut adanya kader PDI Perjuangan yang masuk ke dalam kabinet Prabowo. Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun dan bahkan sudah mulai ada yang dipanggil. Tapi nggak masuk gue ya. Nah, merencananya mungkin saya tidak tahu. Nanti tunggulah. Pokoknya 20 di lantik, mungkin 21 ya barangkali akan diumumkan. Menteri-menteri Pak Jepo, ada yang dipanggil lagi? Setahu saya ada. Dari PDI Perjuangan. Karena berada nama, tiga nama Pak. Ada tiga nama yang menjadi menteri sekarang, Menpan RB, Pak Azwarana. Tunggu, tunggu, tunggu. Insya Allah ada. Pertemuan empat mata Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto di sebuah restoran di Jakarta 8 Oktober 2024 seakan menguatkan isu tentang pembahasan nama-nama di kabinet Prabowo Gibran nanti. Waktu Presiden terpilih, Gibran Akabungi Raka mengklaim dirinya ikut terlibat dalam penyusunan kabinet untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Penyusunan nama-nama menteri di kabinet disebut Putra Sulung Presiden Jokowi itu hampir rampung. Selain soal nama dan jumlah menteri di kabinet, informasi bergabungnya kader PDI Perjuangan di Kabinet Prabowo Gibran pun turut dibahas. Hal ini dikonfirmasi Sejian Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun dan bahkan sudah mulai ada yang dipanggil. Setau saya ada. Karena berada nama, tiga nama Pak. Ada tiga nama yang menjadi menteri sekarang, Menpan RB, Pak Azwarana. Tunggu, tunggu, tunggu. Insya Allah ada. Namun, Ketua DPP, PDI Perjuangan Bambang Urianto mengaku isu tiga kader PDI Perjuangan masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran baru sekedar rumor belakang. Tidak ada pembahasannya. Saya tidak dengar dan saya tidak diajak bicara. Tapi waktu rapat-rapat rutin di DPP gitu, apakah juga? Utak-atik nama menteri hingga jumlah menteri di Kabinet Prabowo Gibran terus jadi buah bibir dan dinantikan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 20 Oktober nanti. Yang jelas, publik juga menanti pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri yang direncanakan terjadi sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Tim Liputan, Kompas TV